Ya, Musyawara Majelis Yoro PKS telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Faktor elektabilitas berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, membuat PKS yakin meraih kemenangan dengan mengusung Anies Baswedan. Dan untuk membahasnya malam hari ini, sudah ada dua narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom. Ada jurubicara PKS, Pipin. Sofian, selamat malam, Kang Pipin. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam. Sehat semua, Bumisah. Ya, dan juga ada Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif dari Indobarometer. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam, Kang Pipin dan Kang Taufik. Ya, saya akan ke Kang Pipin terlebih dahulu. Apa saja sebenarnya parameter yang menjadi alasan PKS untuk mendeklarasikan Anies jadi calon presiden 2024? Ya, PKS sebetulnya adalah partai yang rasional ya. Dan hari ini membuktikan bahwa kita menunjukkan keseriusan bahwa ke depan kita ingin ada perubahan. Dengan adanya sosok capres yang kita anggap memiliki tiga kriteria. Pertama adalah kriteria, dia adalah berpotensi menang, yang kedua adalah simbol perubahan, yang ketiga adalah punya jiwa nasionalis dan religius. Dan musyawarah majis syuruh di PKS ini adalah lembaga tertinggi partai. Di mana ada kurang lebih 99 orang dari seluruh Indonesia, perwakilan dari anggota pengurus partai terbaik di PKS itu hadir. Kemudian memusyawarkan siapa calon terbaik yang akan diusung oleh PKS untuk Pilpres 2024 nanti. Dan walhasil memang bulat mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 yang akan diusung oleh PKS. Bersama dengan rekan kami dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Jadi ini adalah momentum di mana kami secara resmi menyampaikan kepada publik bahwa pilihan 2024 sudah kami jatuhkan satu tahun kurang lebih sebelum pemilu di 2024 nanti. Jadi kami belajar dari pemilu sebelumnya, tidak ada lagi sudden death tiba-tiba memilih. Kita sudah saat ini. Selanjutnya tentu kita akan membangun komunikasi yang intens dengan Pak Anies sebagai bakal calon presiden dan juga dengan rekan mitra koalisi kami seperti Nasdem dan Demokrat. Untuk menentukan siapa kira-kira calon pres yang akan kita usung ke depan. Nah dalam lingkaran Partai Koalisi Perubahan ini kan PKS termasuk yang paling lambat ya untuk mendeklarasikan siapa bakal calon presidennya. Dan hari ini sudah dideklarasikan begitu. Dan kalau melihat dari hasil ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presidennya, elektoral Nasdem ini langsung melesat naik dibandingkan PKS dan juga Demokrat pada saat itu yang justru menurun. Apakah ini juga yang diharapkan oleh PKS saat mendeklarasikan Anies hari ini? Ya semua partai tentu berpikir hal yang sama bahwa ada efek ekor jahat terhadap pilihan siapa calon pres atau calon pres yang akan diusung. Tetapi bagi kami ini adalah bagian dari strategi ya dan saya kira sudah sesuai dengan harapan. Dan Alhamdulillah Nasdem sudah lebih dulu, kemudian Demokrat dan akhirnya PKS. Dan tentu kami memperhatikan ini. Jadi kami memperhatikan kapan timing yang tepat untuk mendeklarasikan. Jadi ketika proses ini kami keliling ke berbagai daerah ya dari presiden, kemudian menampung aspirasi dari DPW, DPD, dari Indonesia. Dan kemudian kita keliling juga untuk meminta masukan dari berbagai toko dan kita perhatikan bagaimana survei dari waktu ke waktu. Dan ternyata pilihannya memang ini adalah momentum yang tepat untuk menyampaikan deklarasi kurang lebih satu tahun sebelum pemilu 2024 nanti. Jadi bagi kami, kami nikmati proses yang ada saat ini dan kami yakin ya bahwa keputusan dari hasil Musyawar Rahman Jishoro ini akan menggerakkan PKS struktur kader simpatisan untuk mempublikasikan, mensosialisasikan, mengkampanyekan Pak Anies Baswedan sekaligus dengan Partai Kadingan Sejahtera bersama juga dengan para Bapak Calon Legislatif. Jadi kami ingin mengenalkan lebih dekatlah kepada publik, ada PKS yang menawarkan nanti program gagasan, kemudian nanti Pak Anies juga yang menawarkan kampanye perubahan dan perbaikan. Dan di dalam pidato Presiden PKS, Pak Haji Ahmad Syaihu, tadi menekankan bahwa kita ingin ke depan, meskipun nanti misalnya kemarin namanya juga koalisi perubahan, tetapi di sini ada change and continuity. Ini yang selalu kami sepakati ya di, baik dengan agen dan demokrasi. Kita akan selalu berusaha untuk menindaklanjuti program-program yang baik di pemerintahan saat ini dan tentu akan mengkritisi program-program yang tidak perraib di pemerintahan saat ini. Kami tentu mempertimbangkan itu semua. Dan kami bersyukur, satu suara, Musyawarah Majishiro secara resmi mendukung Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden. Nah, kalau Bang Kodari sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ini sudah bisa dipastikan Anies Baswedan akan menjadi calon Presiden 2024? Pertama, selamat untuk PKS yang sudah menemukan dan yakin dengan calon Presidennya, sehingga sudah dideklarasikan secara resmi. Tentunya ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya, kita melihat ada garis atau ada benang merah yang ya sangat jelas lah antara Anies Baswedan dengan PKS. Bahkan sebetulnya saya menduga harusnya yang pertama-tama mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan itu bukan partai Nasdem, tetapi justru harusnya partai PKS. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ditanya apakah ini sudah memastikan Anies Baswedan untuk bisa maju atau tidak, menurut saya tentu belum ya. Pertama, kita kan masih 10 bulan menuju pendaftaran pada bulan Oktober nanti, 9 atau 10 bulan menuju pendaftaran nanti ya. Itu masih, sorry, sebentar, April, Mei, eh Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan ya, 8 bulan. Masih cukup panjang. Dan segala sesuatu masih bisa terjadi. Yang bisa membuat koalisi ini bubar jalan atau tidak jadi berpartisipasi dalam PKS itu pertama tentu saja yang sudah disebutkan ya, bahwa akan ada diskusi tarik-menarik antara partai politik mengenai siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Kita tahu sampai hari ini ya partai demokrat menunjukkan keinginan yang sangat kuat ya menurut saya untuk menjadi wakilnya Pak Anies. Nasdem kelihatannya sudah mengaminkan tetapi apakah kemudian nanti PKS misalnya akan setuju Pak AHI sebagai calonnya wakilnya Anies tentu ini belum pasti juga gitu ya. Dan saya juga mendengar bahwa PKS juga sebetulnya ingin agar kadernya bisa jadi calon wakil presiden. Itu satu. Yang kedua katakanlah misalnya tidak ada masalah mengenai calon wakil presiden, tidak ada jaminan bahwa Anies Baswedan itu elektabilitasnya akan tetap tinggi ya seperti hasil survei pada hari ini gitu ya. Bisa saja terjadi dinamika di mana Anies Baswedan misalnya mengalami penurunan elektabilitas, kemudian sebaliknya ada calon lain yang elektabilitasnya mengalami peningkatan atau penanjakan begitu. Data survei yang kemarin dirilis oleh Litbang Kompas misalnya itu kan menunjukkan ada satu nama sekarang yang muncul di papan tengah ya yang sebelumnya nggak ada yaitu Ridwan Kamil. Nah apakah Ridwan Kamil ini misalnya akan tetap di papan tengah atau dia naik ke papan atas itu kan juga sesuatu yang mungkin-mungkin saja terjadi gitu. Dan resiko kenaikan Ridwan Kamil itu berdampak pada penurunan Anies Baswedan itu bisa saja terjadi karena sampai hari ini kan kalau kita lihat hasil-hasil survei, basis suaranya Anies Baswedan itu ya Jakarta, Banten, Jawa Barat dan katakanlah Sumatera. Nah di masing-masing wilayah itu Anies Baswedan tidak sendirian. Di Jawa Barat misalnya ada Ridwan Kamil yang gubernur di Jawa Barat. Selain Pak Prabowo yang memang selama 2014-2019 notabene memang merajai wilayah Jawa Barat. Kemudian di Sumatera nggak ada Ridwan Kamil tapi ada Prabowo. Nah bukan mustahil juga misalnya Ridwan Kamil nanti pelan-pelan mendapatkan penerimaan di Sumatera. Jadi sebetulnya kalau nanti menjelang bulan Oktober terjadi penurunan elektabilitas Anies Baswedan, bukan mustahil nanti akan ada fenomena balik badan nih ya, banting setir gitu. Kalaupun misalnya tidak dari PKS, bukan mustahil misalnya dari partai, partai yang lain. Nah koalisi ini memiliki kerentanan yang tinggi karena dia mensyaratkan tiga partai ya untuk bisa memenuhi persyaratan 20% kursi. Situasinya agak berbeda dengan katakanlah misalnya PDI atau Green Drive. PDI bisa maju sendiri, Green Drive cukup dengan satu partai. Tetapi koalisi perubahan ini dia membutuhkan tiga partai. Nah tiga partai ini kan punya situasi, kondisi, dan pertimbangan masing-masing yang bisa membuat koalisi ini menjadi rawan untuk tidak terwujud. Katakanlah misalnya PKS dengan Demokrat tetap maju, tapi kemudian misalnya Nasdemnya batal. Nah itu tidak bisa memenuhi persyaratan 20%. Misalnya PKS dengan Nasdem maju, tapi Demokrat tiba-tiba nggak jadi mendukung calon misalnya. Karena harga mati, AHY sebagai wakil. Dan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Kalau kita lihat tahun 2014-2019 kan, Partai Demokrat istilahnya tidak kemana-mana. Jadi Partai Demokrat ini sudah dua kali pilpres, nggak kemana-mana. Dan ya kalau misalnya 2024 nanti mereka tidak dilibatkan atau AHY tidak jadi calon presiden, dan tidak dilibatkan oleh calon presiden, lalu mereka tidak kemana-mana, menurut saya itu tidak terlalu mengherapkan juga. Jadi menurut saya ini masih jauh dari pasti untuk bisa terwujud pencalonan Anies Baswedan walaupun sudah ada deklarasi dari PKS. Saya akan ke Kang Pipin dulu. Tadi Bang Kodari sempat mengatakan ada fenomena balik badan, kemudian ada kerentanan koalisi ini akan tidak solid lagi. Anda sendiri melihatnya akan seperti apa? Apakah fenomena balik badan ini akan mungkin terjadi? Lalu bagaimana juga dengan tadi, cawa pres yang akan mendampingi Anies? Apakah sudah dipastikan PKS sudah ada diskusi internal terkait dengan wakil calon presiden nanti? Apakah itu akan dari Demokrat atau dari Nasdem? Yang pertama Mas Taufi, kalau saya Bang Kodari saya sudah maklum lah. Jadi kalau saya punya pandangan yang optimis, Bang Kodari pesimis lah. Dan wajar. Memang tugasnya pengamat untuk skeptis dengan proses politik yang dilaksanakan di partai-partai. Tetapi karena kami yang terlibat langsung dalam proses diskusi, dalam proses musyawara. Jadi kita mengetahui itu bagaimana day by day, waktu demi waktu yang kita lalui hingga pada detik saat ini. Jadi Bang Kodari, saya kira tantangan dari Bang Kodari ini menarik. Dan tentu kami akan berusaha yang terbaik untuk memenuhi harapan dari rakyat Indonesia. Dan juga para pengurus dan anggota PKS seluruh Indonesia. Bahwa ketika putusan ini diambil, maka kita akan, kalau bahasa di kami ini, saman wa taatan. Kita dengar, kita taat, dan kemudian kita akan berjuang bersama-sama. Jadi hari ini adalah tonggak bersejarah bagi PKS ketika kita kurang lebih satu tahun sebelum pemilu, kita mendeklarasikan bakal catres yang akan kita usung. Dan kita sangat bersyukur bahwa sudah punya teman yang saling percaya ya, membangun komunikasi yang sehat dengan Nasdem dan Demokrat. Ini menjadi modal utama bagi kami bahwa kapal ini akan sederha berlayak dan mencapai target finisnya sampai tuntas-tas-tas. Dan termasuk bagi kami adalah terkait dengan bagaimana menyelesaikan cawapres ya. Jadi ini juga bagian dari strategi tentu. Jadi elemen surprise yang akan diperlihatkan oleh koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini. Dan tentu kami sudah punya formula bagaimana cara penentuan cawapres-cawapresnya. Baik mekanisme di internal PKS maupun mekanisme dalam pengambilan keputusan bersama dengan cawapres kita. Jadi sebetulnya formulanya tentu kami tidak punya kemewahan untuk menentukan siapa cawapres. Tapi kami juga tidak akan mengotot-ngototan. Kami tentu, kami empat pihak ya, antara PKS, Demokrat, dan Nasdem, serta Pak Anus Baswedan akan mencari sosok yang terbaik. Siapa kira-kira punya jiwa nasionalis, religius, siapa yang kira-kira punya simbol perubahan, punya visi yang sama dengan cawapres kita. Siapa kira-kira cawapres kita yang punya elektabilitas yang tinggi dengan kerentanan yang politik yang rendah. Jadi semua itu kami bahas dan kami diskusikan. Dan kami semua akan negara dan kami akan melihat bagaimana hasil surveinya. Bagaimana kemistri dengan capres kita. Sehingga ada dinamik duo, ada duit tunggal dalam kepemimpinan ke depan. Jadi kami ingin memastikan bahwa capres cawapres ini berjalan dengan harmoni sebelum pilpres dan setelah menang. Jadi ini yang tentu kami perhatikan. Ya, kalau dari hasil beberapa lembaga survei, nama AHY ini sekarang sedang naik gitu dibandingkan dengan AHY. Apakah ini juga yang akan jadi pertimbangan oleh PKS? Tidak akan melihat AHY gitu, kemudian tetap akan memasangkan Anis dengan AHY? Ya, kami secara kebijakan partai mempertimbangkan segala kemungkinan. Kami melihat bagaimana dari survei yang kami lakukan hampir setiap bulan kita perhatikan, baik yang kami selenggarakan maupun kami melihat dari lembaga-lembaga survei independen yang melaksanakan survei. Dan saya melihat ya, kita harus fair ya. Jadi kita juga melihat kalau misalnya kemarin kita menawarkan KMS, kemudian kita lihat bagaimana hasil survei. Dan saat ini kita juga melihat bagaimana mas AHY juga tinggi di situ dan punya rekam jejak yang baik ya. Dan juga punya bagian dari partai pengusung. Bagi kami segala kemungkinan ini kami tentu akan lihat dan kami akan bicarakan dengan calon presiden kita, dengan Nasdem dan Demokrat, siapa kira-kira yang terbaik. Baik, saya akan, ya. Dan kami legowo dengan segala keputusan dan kami siap untuk berlayar ke depan, kapan kira-kira membentum penentuan capres-capresnya. Dan kami tentu kalau misalnya dari kader ada yang memang baik, kemudian elektrabilitas bagus, tentu kita akan berjuangkan. Tapi tadi, kami akan duduk panis, dengan harmoni, dengan tenang, ya, berkomunikasi dengan partai-partai lain, dengan panis, untuk menentukan siapa cawapres ke depan, yang kira-kira bisa memberikan kontribusi dalam pemenangan di 2024 nanti. Baik, saya akan ke Bangkodari, kalau dilihat tadi kita berbicara soal calon atau kandidat calon wakil presiden dari Anies. Partai Demokrat sebagai kendaraan AHI ini, apakah mampu membawa Anies nanti bergeser seperti yang ada bilang ke politik tengah, gitu. Karena kan selama ini Anies dianggapnya sebagai stigmanya adalah di posisi kanan konservatif, begitu. Saya merespon Kang Pipin dulu, ya. Kalau soal PKS, saya yakin, ya, aku yakin bahwa PKS akan istiqomah, ya, konsisten mendukung Anies. Karena memang Anies ini capres yang sama dan sebangun dengan PKS. Dengan kata lain, sangat-sangat kompatibel dengan PKS. Dan saya melihat PKS tidak perlu ngotot, harus punya wakil, ya. Bila perlu, nanti seperti 2019, kalau calonnya itu bukan dari PKS, nanti oleh PKS dikasih stempel sebagai calon Islam, tuh. Eh, asal diundalkan dulu dikasih stempel santri milenial, begitu. Karena memang sudah sama dan sebangun, sehingga hemat saya PKS tetap percaya diri bahwa efek ekor jas itu akan diperoleh oleh PKS, walaupun tidak mengambil posisi sebagai wakil presiden, dan saya kira itu yang terjadi di 2019 yang lalu, ya. Jadi, PKS selalu memposisikan diri kepada calon dengan branding calon Islam, begitu. Bila perlu, kalau misalnya calonnya kurang kredensial Islamnya, ya, ya, justru PKS yang akan menambah kekurangan itu, begitu. Itu kelebihan dari PKS. Yang saya khawatirkan sebetulnya bukan PKS, tetapi partai lain, ya, seperti misalnya Demokrat dan Nasdem. Kenapa saya khawatir dengan Demokrat? Kembali lagi, ya, ada sejarah 2014-2019, ketika calon dari Demokrat tidak digandeng, Partai Demokrat lebih baik, istilahnya, apa ya, gantung kopling, gitu, enggak kemana-mana, gitu, ya. Itu sudah merupakan fakta politik, ya, Pak. Dan jangan lupa, loh, 2014 itu sebetulnya ada Pak Hatta Rajasa yang notabene adalah besannya Pak SBY, begitu. Besan pun notabene nggak didukung, gitu. Memang sih ada dukungan, tapi ya, ya, formalitas saja tinggal satu hari, kok, menurut saya itu sih nggak bisa ditukung sebagai dukungan resmi, gitu, gitu. Jadi, saya melihat Demokrat tuh sangat-sangat serius mencalonkan AHI sebagai calon wakilnya Pak Anies. Dan kalau tidak digandeng sebagai wakil, saya melihat ini all or nothing, gitu, ya. Karena sudah terbangun juga, selain Kotel Efek, terbangun juga pola bahwa siapapun calon presiden dan wakil presiden yang kalah, itu nanti paling tidak digaransi tempatnya di kabinet, gitu. Sehingga, ya, kalau misalnya AHI tidak maju sebagai calon wakil, itu tidak ada jaminan AHI akan masuk dalam kabinet. Padahal itu adalah variable yang kurang dari AHI pada hari ini. Dia seorang ketua umum, penampilannya keren, tetapi orang kurang percaya karena pengalamannya kan sangat-sangat minim, gitu ya. Pertama, di pemerintahan dan hanya posisi menterilah yang akan menjamin bahwa AHI itu akan punya karir politik yang panjang ke depan, ya, sebagai politisi yang prospektif, begitu. Baik. Nah, kemudian soal Nasdem, ya, Nasdem ini kan dia sebetulnya serba salah, ya, secara branding, begitu. Dia kan partai nasionalis sekarang mendukung calon yang brandingnya Islam. Kemudian dia bagian dari pemerintahan, menterinya masih dalam kabinet, tetapi dia teriak-teriak atau bicara berada dalam koalisi yang orientasinya adalah perubahan. Dan memang bisa sih ditambahi perubahan dan kelanjutan, tapi kan itu kan retorika politik yang sangat-sangat normatif, begitu. Jadi, ya, saya melihat partai Nasdem ini sebetulnya masih berada dalam posisi serba salah, sebetulnya. Dan, ya, segala sesuatu masih bisa terjadi, dan oleh sebab itu, ya, ya, saya sekarang jadi saya nggak khawatir lah dengan PKS, ya, pasti akan paling konsisten. Bahkan elektabilitas Anies turun pun menurut saya akan tetap didukung oleh PKS. Tetapi ingat sekali lagi bahwa kursi PKS jauh dari cukup untuk memastikan pencalonan seorang Anies Baswedan. Dia butuh dua partai lagi untuk bisa mencalonkan seorang Anies Baswedan. Dan disitulah justru titik lemahnya dari koalisi perubahan ini. Karena dia ada tiga, maka kalau salah satu saja lari, maka koalisi ini akan bubar. Jadi, yang ada lihat kemungkinan yang akan balik badan, partai Nasdem dan Demokrat. Dari koalisi perubahan ini? Dua-duanya sama-sama mungkin, karena tadi Anda dengarkan urayan saya sama-sama panjangnya. Demokrat punya sejarah untuk gantung kopling kalau tidak ada tokohnya. Bahkan besan seorang SBY pun juga nggak didukung, begitu. Apalagi kalau misalnya tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan keluarga SBY. Nasdem pada posisi yang serba salah. Dan menurut saya sebetulnya pada hari ini kan tanda-tanda apa namanya zigzag-zigzag itu kan sudah terjadi di partai Nasdem. Bagaimana mungkin misalnya sudah mencalonkan Anies, lalu kemudian sudah ada PKS, sudah ada Demokrat, sudah lengkap partainya. Tapi kemudian ya wakil ketua umum berkunjung atau main. Ya main mata lah istilahnya dengan Gerindra dan dengan PKB, begitu. Lalu kemudian besoknya Pak Surya Palo masih ketemu dengan Pak Jokowi, begitu. Yang antitesanya Anies Baswedan, begitu. Kemudian habis itu besoknya ketemu dengan Pantai Golkar. Lalu bilang ya Golkar prioritas karena saya 40 tahun di sini, begitu. Jadi bagaimana Anda yakin bahwa Nasdem ini akan berada dalam jalur kereta api? Menurut saya sih sekarang Nasdem sedang jalan pada jalur yang sangat-sangat licin, begitu. Jadi dia bisa belok kemana saja, gitu ya. Sekarang ini lagi sibsak gini, kok belok jalannya lalu licin. Belok kiri, belok kanan. Sama lah, skeptis lah Bang Kurnari. Terima kasih Bang Kurnari ya, tapi bagi kami. Karena memang bagiannya juga nggak punya pilihan yang ngelain kok. Ya baik. Tahan dulu, Tahan dulu Kang Kurnari sebentar. Ya, itu kan keyakinnya. Halo? Tahan dulu Kang Pimpin. Satu pikiran dengan Kang Pimpin, apa bisa diperkenalkan nggak juga. Bisa, bisa. Baik, sekarang Kang Pimpin tanggapannya bagaimana? Silahkan Kang Pimpin. Ya, ya. Ya tadi yang disampaikan oleh Bang Kodari ya, bahwa misalnya ada calon mitra koalisi kami, misalnya bisa balik badan dan sebagainya. Ya semua itu berpotensi terjadi, tapi dari interaksi yang kami bangun ya secara rasional, secara kita punya kedalaman, daulatan di masing-masing partai untuk menentukan nasib kita dalam penentuan siapa Capres-Cawapres. Kami harus sampaikan bahwa ketika kita deklarasi ya, ketika Nasdem deklarasi, kemudian Demokrat, kemudian PKS, kemudian menyampaikan kepada publik, ini kan pertarungan kredibilitas ya. Dan bagi partai politik, trust, public trust, kredibilitas itu sangat penting. Itu modal utama kami dalam bernegosiasi, modal utama kami dalam mendapatkan kepercayaan dari Pudri. Nah ini yang selalu dijaga oleh kami, oleh PKS. Ketika kita bisa membangun trust ya, bersama mitra koalisi kita, bersama dengan Capres kita ke depan, maka ini adalah salah satu modal ya, dasar dalam kita berkoalisi. Jadi kita equal, kita saling sejajar, kemudian kita saling menghormati, dan kemudian saling komunikasi. Jadi kalau ketika kita misalnya berkomunikasi, misalnya PKS kemarin berkomunikasi dengan Polkar, misalnya terus nanti kami juga akan berkomunikasi dengan partai lain gitu. Bukan berarti kita harus lonceng dari yang lain, enggak. Jadi yang ingin kami bangun, ayo, siapa misalnya yang mau bergabung dengan koalisi ini? Dari KIB ada yang mau berminat, silahkan. Dari misalnya, kawan kami dari Gerindra, silahkan, dan yang lainnya. Jadi kami membuka ruang untuk, ayo kita bareng-bareng, mengusung Pak Hanis sebagai bakal calon presiden ke depan. Kecuali PDIP yang sudah menutup pintu ya, Kang Pipin. Komunikasi itu memang kami lakukan, tetapi kami memperkuat bagaimana soliditas internal kami di masing-masing partai, dan kemudian soliditas dengan mitra koalisi kami. Dan komunikasi itu selalu intens. Ada grup WA yang kita buat ya, di era saat ini. Kemudian ada pertemuan-pertemuan, bagaimana membahas platform perjuangan ke depan. Tapi kan ini ada harapan. Masing-masing partai kan... Kami ingin menyampaikan optimisme. Ketika hari ini kami mendeklarasikan, menyampaikan hasil keputusan lembaga tertinggi partai, yaitu Majelis Syuro, maka pantang untuk mundur. Jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada semua pengurus PKS, anggota PKS, sudah firm. PKS mendukung Pak Hanis Basudan sebagai calon presiden di 2024, ayo kita bareng-bareng, kita sosialisasikan. Kita sosialisasikan kebijakan ini. Hasil musyawara ini, kita perkenalkan Pak Hanis kepada seluruh rakyat Indonesia, bersama dengan PKS, bahwa kita ingin ada secerca harapan. Kang Pimpin, ini kan sudah satu nama ya. Akan menjemput takdir terbaik 2024 nanti bisa menang. Kang Pimpin, ini kan sudah satu nama. PKS, Hanis Basudan, Nasional Demokrat juga Hanis Basudan, Demokrat juga Hanis Basudan. Lu apa yang ditunggu lagi oleh koalisi perubahan ini untuk mendeklarasikan? Hanis Basudan. Jadi, ya tinggal menunggu misalnya dari setelah ini tentu kita akan membahas ya bagaimana kita menyiapkan piagam atau MOU dari ketiga partai ini untuk sama-sama mengusung bersama dan juga bagaimana menentukan siapa calon pres yang akan diusung. Dan waktunya memang masih cukup lama ya, ada kurang lebih satu tahun sampai 2024 nanti. dan tentu ini juga sedang kita bahas bagaimana supaya misi-misi program juga kita pertimbangkan, kita diskusikan ya. Dan masalah waktu ini adalah bagian dari strategi. Tentu juga kita akan melihat bagaimana dinamika kawan-kawan kami dari partai yang lain ya. Dan kami memandang bahwa politik ini dinamik dan tentu kita akan menentukan siapa calon pres kita dengan melihat dari sisi tadi elektabilitasnya ya, kemistri dan lain sebagainya. Ya, saya akan terakhir ke Bangko Dari. Kami waktu dan strategi adalah bagian dan tentu sekali lagi kami tidak mau lagi terulang bahwa tiba-tiba di ujung mau daftaran kita tentukan siapa calon pres. Sehingga itu masa lalu dan masa depan ada di tangan kita dan TKS, Nasen dan Demokrat sudah mendeklarasikan Pak Anies. Baik, terima kasih Kang Pipin. Saya berikan kesempatan kepada Bangko Dari singkat saja. Terakhir Anda akan melihatnya seperti apa ini? Apakah akan secepatnya koalisi perubahan ini mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka? Ya, saya nggak terlalu dalam tanda kutip peduli ya dideklarasikan bareng atau tidak ya. Karena kalaupun dideklarasikan bareng kan dinamikanya masih sangat-sangat panjang ya. Ya, tadi 8 bulan saya akan mengaminkan keyakinan Kang Pipin kalau kursi PKS itu 115 atau 120 kursi. Ya, lihat langsung memiliki persyaratan. Ini kan kursinya 50 begitu. Jadi keyakinan itu boleh menjadi milik Kang Pipin tapi kepastiannya nggak ada di sana. Kepastiannya tergantung dengan partai-partai yang lain ya. Sekali lagi saya nggak apa, saya yakin, saya percaya dengan konsistensi dari PKS. Tapi partai yang lain saya walau alam bisowak ya. Nah, dan jangan lupa bahwa politik itu seperti sepak bola, sisa 5 menit, sisa 1 menit, bahkan injuritan itu masih bisa berubah. Tahun 2009 itu Pak Prabowo itu sangat-sangat serius mau maju calon presiden. Dan sudah punya wakil ya, awalnya wakilnya ingin bakuan tapi tidak dikasih Ibu Mega. Akhirnya Pak Prabowo menggandeng Pak Sutisno Bahir dari PAN. Tapi Gerindra dan PAN itu nggak cukup memenuhi persyaratan 20 persen karena itu menggandeng P3 Pak Surya Dharma Ali. Sudah ini, sudah sepakatan juga. Nah, tetapi kan kemudian last minute tiba-tiba P3-nya mundur gitu. Jadi menurut saya 2024 ini, ya mengingatkan saya pada Pak Prabowo tahun 2009 yang lalu, Gerindra, PAN, P3. Ya awalnya memenuhi persyaratan tapi begitu P3 tidak jadi bergabung, maka kemudian koalisi itu bubar. Dan akhirnya Pak Prabowo terpaksa menerima menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati. Nah, kalau 2024 ini nanti skenario-nya terjadiin kayak 2009, nah ini saya menarik pertanyaannya. Anit Pak Surya Dan akan jadi calon wakil presidennya siapa? Itu menurut saya bisa terjadi, Pak. Baik, baik. Baik, terima kasih. Saya sebagai penutup saya ingin pandu, Mas Taufik. Boleh, silakan. Singkat saja. Yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan durian. 2024, insya Allah PKS menang, Anies Baswedan insya Allah menjadi presiden. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Jurubicara PKS Kang Pipin Sopian dan Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam. Terima kasih. Assalamualaikum.